Dari Cianjur, pemisah sebanyak 15 sekolah dari 17 kecamatan yang terdampak gempa bumi Cianjur mengikuti lomba video dokumenter 2023, satu tahun pasca gempa bumi Cianjur. Dengan tema Cianjur Bangkit, Cianjur Puli, lomba tersebut digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Cianjur, untuk tingkat pelajar SMA-SMK. Tak terasa pasca bencana gempa bumi berkekuatan 5,6 bag dituduh mengguncang Kabupaten Cianjur pada 21 November 12 bulan lalu, kini mengisahkan banyak cerita. Duka yang mendalam dialami oleh keluarga Cianjur. Untuk mengenang kisah pilu tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Cianjur, menggelar lomba video dokumenter tingkat SMA-SMK sekabupaten Cianjur dengan mengangkat tema Cianjur Bangkit, Cianjur Puli. Menurut Bupati Cianjur, dengan adanya kegiatan ini, pihaknya memberikan apresiasi siswa bisa mencurahkan pengalaman dan empatinya terhadap bencana yang menimpa di dalam dokumentasi video dokumenter 1 Tahun Gempa. Sehingga nanti film ini tidak akan, apa namanya, hangus ya, kalau di media sosial sampai kapanpun, sehingga warga Cianjur siapapun akan melihat terus begitu dasyatnya, begitu, apa namanya, terjadi bencana alam pada tanggal 21 November tahun 2022. Sehingga akan menjadi kenangan terus. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi bekal usaha bagi Cianjur agar berdapat aktif untuk dipakai hati. Sementara itu, Ketua IJTI Korda Cianjur, Rendra Gozali, mengatakan kegiatan lomba video dokumenter diikuti oleh sekolah-sekolah yang memang terdampak gempa bumi. Dengan lomba tersebut, diharapkan siswa di tengah era digital, khususnya di Cianjur, melek teknologi dan juga siap menghadapi era digital. Selain itu, para siswa diajak mengenang dengan berkarya agar pulih secara psikologis melalui video dokumenter. Video dokumenter ini yang diikuti oleh sekolah-sekolah yang memang terdampak, atau 17 dari 17 kecamatan yang terdampak dari bencana gempa bumi tahun 2022 ini, apresiasinya sangat tinggi, karena memang setelah pasca gempa ini, mereka mencoba untuk berlangkit dan pulih dari keterburukan gempa. Kita ajak mereka untuk selain mengenang, juga kita ajak bagaimana mereka tetap berkarya meskipun sempat mengalami keterburukan. Selain itu, para siswa diajak mengenang dengan berkarya agar pulih secara psikologis melalui video dokumenter. Heri Setiawan, Bandung TV